Saya orang yang merasa dilecehkan, anak bangsa yang dilecehkan, artinya dia tanpa dia bicara, dia katakan bahwa, sebetulnya dia katakan bahwa, kamu belum mampu. Kita pokok! Om, apa bedanya dulu dan sekarang tim nasional Indonesia? Kalau menurut pengamatan saya, kalau dulu, zaman-zaman kita, kita selalu berkomunikasi antara lini. Kita bangun komunikasi antara lini. Kemudian kita bangun lagi komunikasi dengan lini di depan kita. Artinya pemain belakang, pertahanan ini dengan pemain gelandang. Ya kan? Kemudian kita bangun komunikasi dengan lini di depan. Karena ini satu tim, artinya kita mesti mempunyai satu visi. Kenapa kita harus perlu bangun komunikasi itu? Karena kita ini kan, kalau saya, saya bilang bola itu, bola itu adalah permainan keluarga. Di mana ada dua tim, yang jumlahnya masing-masing tim 11 orang, yang dibedakan oleh baju, yang berbeda. Kan ini mereka bermainnya kan harus kerjasama. Di keluarga kan, kita bisa lihat saja. Kalau satu bikin dia punya tau-tau sendiri, artinya nanti jadinya keluarga itu akan bermasalah. Sepak bola, menurut saya, adalah seperti itu. Filosofinya sepak bola itu sama dengan keluarga. Harus ada harmonisasi dari semua yang ada di dalam. Artinya 11 pemain atau 23 pemain yang kemudian dipanggil harus punya harmonisasi. Betul. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apa sih problem tim nasional atau sepak bola kita sekarang dibanding era Om dulu? Problemnya sekarang apa? Karena tidak begitu dekat dengan ketika mereka tese, berkumpul bersama. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kita bisa lihat senior kita. Kita diayomi oleh senior kita. Yang apa, yang mungkin lebih lama dari kita. Itu selalu kan mereka diajak untuk berbicara. Saya tidak tahu sepertinya kalau sekarang itu, habis latihan, yaudah. Biar. Iya kan? Padahal, pada yang dulu kan kita makan. Ketika kita makan kan kita sering kan berkomplotan dan kita ngobrol. Kalau saya begini, kamu harusnya begini. Kalau saya begini, kamu harus begini. Dan saya mau, saya selalu kan tanya ke kiri luarnya. Karena saya posisi ke kiri, saya tanya, bagaimana sih? Kamu maunya seperti apa? Ah, umpan dari saya mau seperti apa? Gitu. Contoh, saya bersatu contoh. Saya, hubungan saya dengan Andi Lala. Hubungan saya dengan Iswadi. Hubungan saya dengan, ya, dengan itu. Mereka-mereka seperti apa? Jangankan yang dekat. Yang jauh saja. Saya berkiri dengan kanan luar. Iya kan? Harus paham juga. Harus paham. Kapan saya dapat bola, terus, umpamanya, kanan luarnya bergerak. Ya, maka itu, kenapa, kadang kan sekarang, umpamanya, contoh seperti gini. Ketika saya terima bola, mata saya harus, jangan mata saya ke bawah seperti kuda. Iya, iya. Iya kan? Kuda itu ditutup. Iya. Sehingga dia tidak lihat apa di depan. Iya. Maksudnya, begitu saya dapat bola, harus lihat. Kalau orang main bola, orang mau mengerti main bola, dia sudah dengan mengenali poskakinya saja, dia sudah tahu itu teman saya. Iya, iya. Iya kan? Jadi, nggak perlu sampai angkat begitu, cari-cari. Iya. Nggak usah. Begini saja, kita sudah bisa tahu, oh, itu teman saya. Oke, duduk lagi, om. Ini saking seriusnya, om Bob, sampai diri-diri. Oke, betapa geregetannya, om Bob atau Lahanus Auri terhadap sepak bola kita saat ini. Om, pertanyaan saya berikutnya adalah, apa yang harus dibenahi dari sepak bola kita? Buat saya, artinya pembinaan perlu, pembinaan perlu, terus kemudian bagaimana membentuk, supaya membuat, supaya mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Betul. Antalini itu sangat penting. Sangat penting sehingga untuk membangun, kan kita membangun satu serangan itu kan tidak sendiri-sendiri. Betul. Iya kan? Dari belakang, tengah, ke depan. Iya kan? Kadang kita mesti lambung. Iya. Sayap kanan atau sayap kiri. Betul. Iya kan? Nah, bagaimana nanti kalau kita dapat bola, biasanya kan di sana sudah lambung. Makanya itu kita main bola itu tidak seperti kita lihat hanya ke bola saja. Sehingga kita tidak tahu pergerakan di sana seperti apa. Betul. Kan orang bola itu berarti kita cukup dengan lirik begini kita sudah tahu. Iya. Beda warna, baju, kos kaki, itu kita sudah tahu. Harus paham. Paham, kita harus mengerti. Artinya pembinaan kita ini ke sini makin bagus atau masih kurang? Ya, situasinya mungkin beda ya. Tapi saya pikir kalau pembinaan harusnya yang kemarin, hari ini dan besok harus lebih bagus. Harus lebih bagus musimnya. Terus, om ini lagi rame. Kita pembinaannya, apa namanya, jalan di tempat, tapi kemudian lebih memilih mengambil naturalisasi. Saya pengen tanya pendapat om Bob soal naturalisasi. Bagaimana naturalisasi menurut om Bob? Saya orang yang merasa dilecehkan. Anak bangsa yang dilecehkan. Dilecehkan justru oleh pembina-pembina sepak bola kita. Artinya merasa, artinya dia tanpa dia bicara, dia katakan bahwa, sebetulnya dia katakan bahwa, kamu belum mampu, kamu tidak mampu. Iya kan? Indonesia kurang apa. Dari Sabang sampai Merauk ya. Saya punya tulisan, saya buat tulisan. Tulisan ini, saya ada rencanakan untuk memajukan kepada seseorang. Soal pembinaan sepak bola. Soal pembinaan sepak bola. Bahwa kita sejatinya punya sumber daya manusia yang besar. Luar biasa. Luar biasa. Indonesia ini kaya. Kaya dari alamnya kaya, manusianya kaya. Memang kalau kehidupan sehari-hari, kan tidak sama. Mungkin orang Papua dengan orang Surabaya tidak sama. Itu, itu, itu kita harus syukuri. Syukuri. Perbedaan yang berada. Tapi kenapa kita punya Pancasila? Iya kan? Kita punya Pancasila, itu yang menyatukan kita. Persatuan Indonesia. Itu. Oke baik, kawan-kawan semua. Kita lanjut pembicaraan yang sudah semakin hangat dengan Om Bob Yohanes Auri. Setelah ini. Iya has. Tocomio Channel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.